Intro Youtuber jajago keliling Indonesia meng-explore keindahan alam dan budaya di Toraja Dalam tayangan Youtuber yang di-upload Senin 25 Maret 2024 Salah satu yang dikunjungi adalah objek wisata pemandian kolam alam tilanga Youtuber ini membuat judul sayang sekali ada oknum di tempat seindah ini Kolam alami ini berada di Kelurahan Sarirah, Kecamatan Makali Utara, Tanah Toraja Pasangan suami istri ini mengaku kurang nyaman saat berada di sana Adalah perlakuan bocang warga setempat yang membuat mereka tidak berlama-lama menikmati objek wisata tersebut Awalnya mereka kagum dengan kejernihan air di kolam kurba tersebut Ditambah dengan suasana alam yang sejuk Namun mereka mulai tidak nyaman saat sekelompok anak yang ingin melompat dari pohon ke kolam Berteriak dengan kata-kata yang kurang pantas sembari menyebut nominal 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah Nominal ini merupakan tawaran dari si anak bagi pengunjung jika ingin melihat mereka melompat Pengunjung bersedia membayar mereka sesuai dengan kesepakatan Ini semacam tradisi di kolam tersebut Namun tidak dianjurkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas Selain itu, youtuber ini juga merasakan tekanan rasis yang dilontarkan anak-anak tersebut Beberapa anak berteriak Cina Diketahui bahwa pemilik akun jajanggo keliling Indonesia merupakan pasangan suami istri bernama John dan Riana Ketika menjelajahi salah satu tempat wisata di Teraja Sayang sekali kami mengalami kejadian kurang menyenangkan akibat ulah oknum anak-anak di sana Tulisnya Namun hal itu hanya 0,001% dari 99% kebaikan dan keremahan warga Teraja yang kami alami Selama petolangan di sana Tambah jajanggo Sebenarnya ada rencana untuk menghapus adegan tersebut Namun sekali lagi kami ingat dengan tujuan channel jajanggo ini adalah untuk menampilkan apa adanya Apa yang kami alami Itulah yang kami sampaikan Kelakuan mereka ini pun viral di media sosial Potongan video dari Youtube kemudian di-up di TikTok dan menjadi ramai Menanggapi hal ini pemerintah daerah Teraja melalui dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga Langsung mengadakan rapat dengan pihak terkait Termasuk pemerintah setempat, pengelola objek wisata, bahkan anak-anak dan juga orang tuanya Pertemuan dilakukan pada selasa 26 Maret 2024 di objek wisata Tiranga Untuk kalian nonton video ini ya Tempatnya indah, tapi tolong kalau bisa bocah-bocah yang oknum gitu Ajarin dikit mulutnya Takutnya adalah next time ada orang-orang kayak kami juga yang mau menikmati keindahan Hanya karena ada oknum-oknum begitu, kita jadi gak nyaman Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia